Halo semuanya welcome back di RF channel dan tentunya masih bersama Ryan Filbert dan apa yang akan kita bahas pada hari ini kembali lagi kita akan membahas mengenai Bitcoin pertanyaannya adalah lebih untung mana Anda trading atau investasi di Bitcoin nah ada dua hal menarik ketika kita berbicara mengenai Bitcoin untuk kita perlakukan pertama bagi yang mendukung sistem desentralisasi ya apa nih desentralisasi maka melihat prospek cryptocurrency tertua ini menjadi investasi yang menarik nah secara singkat bisa kita bahas dikit aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh investor bagaimana menariknya kita coba bahas dari segi fundamental oke nah sebenarnya sebelum kita mulai lebih jauh pertanyaan basicnya adalah apa beda cryptocurrency dengan uang elektronik yang hari ini kita kenal mungkin Anda menggunakan g** atau Anda menggunakan d***** lalu Anda juga menggunakan o***** bahkan kalau kelas dunia kita bisa mengenal yang namanya p***** apakah sama dengan cryptocurrency seperti Bitcoin? tidak dong bedanya adalah yang dilakukan oleh uang elektronik adalah mendijitalkan rupiah yang Anda miliki dari bank Indonesia sebagai bank sentral siapa yang mengetahui jumlah uang beredar dengan tepat berapa banyak hari ini? tentunya si bank sentral itu sendiri apakah bank sentral permisi ke seluruh penduduk di Indonesia ketika ingin mencetak uang? jawabannya adalah tidak artinya apa kalau uang itu dicetak? jawabannya adalah jumlah semakin banyak maka nilainya akan turun oke sampai disini harus pelan-pelan nih memahaminya disinilah permasalahan mendasar yang mengawalnya diciptakan cryptocurrency adalah akibat dari bank sentral memiliki kebijakan sebebasnya untuk melakukan apapun terhadap uang kertas termasuk nilai uangnya yang kemudian disebut dengan sistem sentralisasi jadi desentralisasi dan ini adalah penjelasan sentralisasi sentralisasi adalah kemampuan bank sentral untuk memperbanyak atau menyedikitkan uang yang kita pakai dalam satuan apa? satuan negara ataupun lintas negara tapi yang jelas adalah kemampuan sentral dari bank sentral makanya disebut dengan bank sentral jadi kalau desentralisasi ya nggak usah ditanya berarti secara tidak langsung adalah kebijakan yang berkebalikan tapi kita akan bahas secara lebih lanjut berawal dari ketidak sengajaan ini banyak orang yang berpikir kenapa kita tidak kembali lagi ke sistem perekonomian dengan alat tukar yang tidak bisa diciptakan dan jumlahnya terbatas ayo sekarang pertanyaannya apa sih alat tukar yang terbatas di masa yang lalu? jawabannya adalah yes emas emas dijadikan alat tukar sebelum era uang kertas yang hari ini kita gunakan disebut makanya sebagai logam berharga jumlahnya terbatas dan sampai saat ini tidak ada formulasi membentuk emas secara sendiri jadi kita tidak bisa oke tapi era membawa emas kemana-mana itu jelas menjadi suatu hal yang kerepot untuk hari ini bahaya besar juga coba aja ada orang yang mendeklarasi kalau dia punya emas 7 kg di rumah gitu masih akan jadi masalah dijamin akan banyak rampok yang mau datang belum lagi emas juga 1 kg segini itu berat sekali loh jadi 1 kg nya cuma segini disinilah kelahiran dari cryptocurrency dengan era teknologi yang memungkinkan memiliki sifat emas yaitu tidak dapat diproduksi sehingga jumlahnya stabil transparan karena terlihat oleh seluruh pihak dan aman karena sistem validasi nya hingga hari ini mustahil untuk diretas dengan peer-to-peer pada sistem blockchain hingga hari ini untuk penjelasan lebih jauhnya nah cryptocurrency changer Luno ada video yang bisa menjelaskan apa itu Bitcoin yang akan saya sertakan pada deskripsi di bawah oke nah dengan penjelasan itu anda jadi berpikir bahwa Bitcoin sama dengan era jaman now emas tapi dalam format digital apakah anda akan menganggap bahwa Bitcoin adalah bernilai secara investasi bila anda meyakini bahwa di masa akan datang orang yang jenuh dengan sistem perekonomian tersentralisasi dimana bobroknya adalah bisa melakukan memperbanyak atau menyedikitkan uang sebagai suatu hal yang bobrok maka ya anda akan menilai investasi Bitcoin seperti membeli mas betul? mari kita geser soal pergerakan harganya karena sesuai janji saya bahwa nilai investasi kembali pada harga historis dibandingkan instrumen lainnya seperti apa? perhatikan pergerakan data bulanan yang bisa saya rekap untuk anda dalam pergerakan Bitcoin dalam rupiah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tepatnya adalah dari September 2017 sampai bulan Mei 2020 maka anda akan menemukan data sebagai berikut dalam rupiah rata-rata pergerakan harga bulanan Bitcoin dari tertinggi ke terendah terendah ke tertinggi adalah 42.570.000 minimum pergerakannya dalam satu bulan 5.967.000 dan pergerakan maksimum rentangnya adalah 153.000.000 996.000 dengan kurun data September 2017 sampai dengan Mei 2020 mari kita bandingkan dengan pergerakan emas terhadap USD dan Bitcoin USD karena saya kebetulan tidak memiliki data emas terhadap rupiah dengan historis rentang waktu yang sama bila anda berbicara mengenai Bitcoin terhadap USD rata-rata dalam satu bulan Bitcoin USD bergerak 3.139 USD tapi emas terhadap USD hanya 76 USD sedangkan minimum pergerakan paling kecil bulanan secara USD adalah 443 USD sedangkan emas 32 USD terendahnya maksimumnya pada Bitcoin adalah 10.521 USD sedangkan untuk emas hanya 251 USD dengan median pada Bitcoin terhadap USD adalah 2791 USD sedangkan median pada emas terhadap USD hanya 63 nah bagaimana dengan investasi atau membeli dengan maksud mengakumulasi Bitcoin apakah menarik? mari kita coba simulasikan dengan membeli 1 juta Bitcoin setiap awal bulan jadi berapa range waktu dari September 2017 sampai dengan Juni 2020 dengan anda melakukan akumulasi sebesar 1 juta dengan 1 juta per bulan maka anda telah memiliki Bitcoin sebanyak 0,356 BTC di bulan Juni tahun 2020 selamat berapa banyak dana yang anda sudah keluarkan selama 34 bulan jawabannya adalah 34 bulan dikali 1 juta jawabannya adalah 34 juta pertanyaannya adalah berapakah hasil investasi Bitcoin anda selama 34 bulan? jawabannya adalah sekitar 49 juta bagaimana kalau dengan membeli emas dengan kondisi yang sama? dengan metode pembelian yang sama investasi emas anda menjadi 43.553.000 nah itu dari segi investasi untuk membeli Bitcoin secara berkala pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau dari si trading? nah seperti yang di awal tadi sudah kita kemukakan bahwa trader yang penting adalah volatility nah bagian kedua kita dapat akui bahwa volatility Bitcoin sangat tinggi kenapa saya bisa katakan demikian? nah kembali kepada pergerakan perbandingan harga emas dan Bitcoin tadi perhatikan range pergerakan dalam satu bulannya Bitcoin memiliki range yang sangat besar rata-rata nilainya adalah 42 juta range dari rendah tertinggi dalam satu bulan sedangkan rentang maksimumnya adalah 153 juta bayangkan sedangkan untuk emas dalam satu bulan hanya bisa mencapai range maksimum tertinggi dan terendah adalah 251 USD artinya ini menjadi suatu hal yang menarik kalau misalnya anda tanya berapa 251 USD ya tinggal nakalikan dengan kurs pada saat ini oke? oleh karena itulah jelas bagi seorang trader melihat range sebesar itu merupakan sebuah kesempatan untuk aktif dalam membeli dan menjual Bitcoin terlebih lagi dengan pasarnya yang buka 24 jam dalam seminggu jadi bila anda memperhitungkan cryptocurrency sebagai diversifikasi atau aset digital anda dan menginginkan ke trading dengan volatility yang besar dan pasarnya buka 24 jam maka cryptocurrency bisa menjadi pilihan atas transaksi anda investasi dan trading kembali kepada keputusan kita masing-masing dan juga risk profile dan risk appetite kita cuma saya mau tambah sedikit poin untuk yang mau trading di cryptocurrency Luno mengadakan program untuk anda yang rajin trading dan dihitungnya dari volume bukan dari modal jadi anda bisa menggunakan modal 5 juta saja dan terus trading hingga volume tertentu anda bisa cek bila anda tertarik dengan penawaran Luno dengan coba cek pada kolom deskripsi oke? semoga terus bermanfaat mengenai view saya mengenai trading dan investasi dengan cryptocurrency dan hari ini anda jauh lebih mengetahui dasar pemikiran dari orang-orang yang melihat blockchain dan cryptocurrency adalah suatu hal yang lebih memiliki masa depan dan kita akan lanjut kepada video-video selanjutnya semoga terus bermanfaat silahkan add WhatsApp saya untuk mendapatkan update terbaru di 0895 0708 0789 semoga terus bermanfaat salam investasi untuk Indonesia